Dikutip drikompas.com, korban dibunuh lantaran sudah dua kali memperkosa istri pelaku, is 22 tahun dan mengancam akan membunuhnya jila melapor suaminya. Saya diperkosa pertama kali sekitar bulan puasa saat suami bekerja mencari anjing untuk berburu, lalu menyusul setelah lebaran. Dia ancam membunuh kami sekeluarga bila saya beritahu tindakannya, kata is saat ditemui di rumah kontrakannya dalam rekonstruksi yang digelar Polres Kepahiang, Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Selain mengancam membunuh, A juga sempat membujuk is untuk menceraikan suaminya RD, pelaku, dan berjanji akan menikahi is. Tidak tahan dengan tindakan pemerkosaan. Akhirnya is menceritakan hal itu pada suaminya mendapatkan informasi itu RD hanya memeluk is dan meminta bersabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!